CNN Indonesia Antoni Sinisuka Ginting menaklukkan NGK Long Angus pada babak pertama Malaysia Open yang berlangsung di Aksi Yata Arena, Selasa, 10 persatu, siang. Ginting dan Angus menampilkan duel sengit pada game pertama. Kedua pemain saling membalas menjadi pemimpin perolehan skor. Ginting memimpin 11-9 pada interval game pertama. Angus bangkit pada interval game kedua dan menuai keunggulan. Ginting tertinggal 13-14. Setelah itu Angus bisa mempertahankan keunggulan. Ginting kalah 17-21 pada game pertama. Memasuki game kedua Agus memimpin cepat. Ginting lantas membalas dan berbalik unggul hingga interval. Selepas interval game kedua, Ginting sempat memimpin 15-10. Setelah skor tersebut pemain tunggal putra andalan Indonesia itu tampak kehilangan sentuhan. Satu persatu poin diraih Angus hingga bisa melampaui poin Ginting. Selepas tertinggal 15-16, Ginting lantas menyamakan kedudukan. Angus kemudian kembali memimpin dan Ginting terus menyamakan kedudukan. Skor 16-16 melaju hingga 18-18. Ginting kemudian memimpin 19-18 dan melebar menjadi 20-18. Sampai kemudian pengembalian tanggung Angus disambar Ginting sehingga skor menjadi 21-18. Pada game penentuan Angus kembali mengawali dengan energi. Ginting sempat tertinggal 0-2 sebelum bisa membalikkan keadaan dengan meraih 5 poin beruntun. Jarak 3 poin bisa dipertahankan Ginting yang tampak stabil dalam memancing dan menyerang Angus. Setelah skor 11-6 pada interval game ketiga, Ginting mencoba tampil konsisten demi meraih kemenangan. Satu persatu poin dibukukan Ginting dan menjauh dari Angus. Setelah kedudukan 15-7, Ginting melakukan 2 kesalahan. Bola menyangkut di net, setelah itu Ginting kembali meraih poin beruntun. Ginting memastikan tiket ke babak kedua setelah memastikan kemenangan 21-12 atas Angus. Selain Ginting, beberapa atlet Indonesia lain yang sudah memastikan tempat di babak kedua adalah Gregoria Mariska Tunjung, Jonathan Christie, Dejan Ferdiansyah Gloria Emanuel Wijaya, dan Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!